Ferdi Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus di Moko Brimob selama 30 hari sejak pertama kali di isolasi. Hal ini untuk melancarkan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik karena tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara. Ferdi diduga terlibat dalam penghilangan barang bukti dengan mengambil hasil rekaman kamera pemantau di sekitar rumah dinasnya. Lima personel Brimob terpantau berjaga di gedung Bares Trim Polri di Jalan Turna Joyo pada Senin 8 Agustus 2022 dini hari. Pengamanan ini nampak ingin sejak mantan Kadif Ropa Polri, Irjen Ferdi Sambo di isolasi di Moko Brimob. Personel Brimob ini berjaga dengan dilengkapi singkat kelaras panjang. Diluar gedung salah unik kendaraan taktis Brimob di siadakan. Terima kasih telah menonton!